Gak sengaja temukan bra milik Kalina Oktarani Sabrina Hoirumi Saminder bahas ukuran pacar Deddy Corbusier lebih gede Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Meski sudah tak lagi menjadi pasangan suami dan istri Kalina Oktarani tetap menjaga hubungan baik dengan Deddy Corbusier Bahkan diakui Kalina mantan suami pertamanya itu kini sudah dianggap seperti kakak laki-laki Bukan hanya dengan Deddy, Kalina juga memiliki hubungan baik dengan Sabrina Hoirun Nisa Bahkan Kalina pernah membuat konten untuk Youtube bernama kekasih mantan suaminya itu Salah satu konten yang cukup menarik perhatian ialah ketika Sabrina melakukan aksi gerebek pada mobil Kalina Oktarani Sabrina dibuat terkejut melihat banyak pakaian dalam mobil mantan istri Vicky Prasetyo itu Lebih terkejutnya lagi saat Sabrina menemukan sejumlah bra milik Kalina Bahkan Sabrina sampai dibuat terkejut ketika melihat ukurannya Guys, no... Gue nemu sesuatu gede banget loh ujar Sabrina seperti dikutip Kalina yang mengetahui hal itu sontak dibuat teriak histeris Sabrina, Sabrina jangan buat gue malu ucapnya kesal Itu kalau gue ngejim pakai itu sambungnya Sabrina pun mengaku minder setelah melihat ukuran bra milik Kalina Oktarani Aku minder guys, mangkoknya lebih gede tutur Sabrina Hoirun Nisa Sambil tertawa Menanggapi itu Kalina Oktarani lantas melakukan candaan kepada Sabrina Ya elukan roti tawar dilempar kismis tuturnya Bikipra Satyoka Bikipra Satyoka Kalina Oktarani cerai gegara Selin Evangelista Kalina Oktarani mengungkapkan dirinya sudah bercerai dengan Vicky Prasetyo Perceraian itu disebut-sebut karena hadirnya orang ketiga Rekan kerja yang dicemburui Kalina Oktarani diduga adalah Selin Evangelista Tapi saat dirinya Vicky Prasetyo membantah kabar tersebut Vicky Prasetyo dan Selin Evangelista memang pernah dikabarkan menjalin hubungan spesial Tapi menurutnya kala itu kedekatan keduanya disebut hanya sebatas teman kerja Selin Evangelista dan Vicky Prasetyo memang pernah menjadi pembawa acara dalam salah satu acara Kopi viral menjadi acara mereka bersama kala itu Namun menurut Kalina Oktarani, perceraian ini adalah kesalahannya Kalina Oktarani menuturkan tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Vicky Prasetyo Hal ini disampaikan Vicky Prasetyo dalam channel Youtube milik Melanie Ricardo Gue yang salah ini karena gue tidak bisa menjadi istri yang baik dan bagian keluarga yang baik untuk mereka Tutur Kalina Oktarani Tidak hanya itu Kalina Oktarani juga meminta maaf kepada keluarga dan Vicky Prasetyo sendiri Gue minta maaf kepada keluarganya, adik-adiknya dan juga beliau karena gue tidak bisa menjadi apa yang mereka harapkan Tuturnya lagi Sebelumnya Vicky Prasetyo juga sudah mengungkapkan jika sang istri memang ingin berjerai Ia menyebut Kalina Oktarani tak sanggup menjadi istrinya Ia dia minta pisah, dia mulai kayak gak sanggup ya karena dia sempat cemburu Masalah partner temen, aku di sebuah acara Padahal aku cuma silaturahmi doang, pergilah kita main, makan di warung Korea Ungkap Vicky Prasetyo dalam acara pagi-pagi ambiar Terima kasih telah menonton Gak lagi nikmati ganasnya sang gladiator, Kalina Oktarani ungkap penyesalan berjerai dengan Vicky Prasetyo Kini Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo memang sudah tak lagi memiliki hubungan sebagai suami istri Tapi hingga sekarang keduanya masih saja dikaitkan karena perjeraian keduanya berakhir dengan perseteruan Dari awal hubungannya pun Kalina Oktarani sudah ditentang Agar tak menikah dengan Vicky Prasetyo karena masa lalunya yang selalu memperbainkan pernikahan Kendati demikian Kalina Oktarani memilih bodo amat dan tetap menikah dengan Vicky Prasetyo Meski tanpa restu anak beserta dengan netizen Indonesia Awalnya Kalina Oktarani pun membuktikan jika pilihannya memang benar Hubungan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo pun sangat terlihat harmonis Bahkan keduanya pun sering buka-bukaan soal urusan ranjang Namun keharmonisan yang dibagikan tak bertahan lama Hanya bertahan setahun keduanya memutuskan untuk berjerai Terlebih perceraian keduanya berakhir dengan dibumbui perseteruan yang panas Meski kini Kalina Oktarani sudah memiliki pasangan baru yang jauh lebih muda dari mantan suaminya Mantan Vicky Prasetyo itu seperti mengakui penyesalan Telah berpisah dengan sang mantan Hal itu karena dirinya memiliki keinginan agar Vicky Prasetyo menjadi suami terakhirnya Namun takdir berkata lain dan hubungan keduanya pun berakhir setelah setahun menjalani hubungan suami istri Saya juga yang kemarin maunya jadi penikahan terakhir Tapi ternyata enggak Kan niat saya sebenarnya saat menikah atau berhubungan saya ingin mengabadikan hidup saya sama pasangan saya Tutur Kalina Oktarani saat ditemui media belum lama ini Harapan tinggal harapan karena hal itu tak terwujud Kalina Oktarani pun mengakui jika penyebab perceraiannya karena perbedaan Dalam pemikiran dan tujuan hidup sehingga membuat capek satu sama lain Tapi ternyata pasangan saya juga tidak bisa punya visi misi yang sejalan dengan saya Buat apa saya lanjut juga yang ada capek di diri saya sendiri Tambah Kalina Oktarani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!